Permandian kolam renang Waikan Bas yang terletak di Jalan Opudayeng Mapunda, Kelurahan Takalala, Kota Palopo, tampak ramai dipadati pengunjung di musim libur sekolah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang berada di luar daerah maupun di Kota Palopo banyak yang berkunjung di tempat tersebut. Waikan Bas merupakan salah satu destinasi wisata permandian kolam renang yang ada di Kota Palopo yang terletak di Jalan Opudayeng Mapunda, Kelurahan Takalala, Kota Palopo. Jaraknya pun tak jauh dari pusat Kota Palopo, hanya sekitar kurang lebih 1 km dari pusat kota. Menurut salah seorang pengunjung, Maya yang merupakan warga Kota Makassar mengatakan, dirinya sangat senang datang berwisata di Waikan Bas. Maya juga menambahkan bahwa selain kolamnya yang begitu luas, juga sangat baik untuk berenang bersama keluarga di tempat tersebut. Bagus, kolamnya besar, suasananya nyaman, enak untuk berenang bersama keluarga. Dengan konakan, saya dari Makassar. Ini tinggal di Vila, Vila Permata Mundiara. Cuma saya 2 hari sudah di sini, sampai itu kemarin juga ke sini. Ini tuh suasana bagus, kolamnya besar, untuk yang dewasa bisa di sana, untuk olahraga, untuk anak-anak di sini bisa main-main. Terus fasilitasnya lengkap, mau makan juga ada. Di tempat ini juga disediakan berbagai jenis kolam yang sesuai untuk usia setiap pengunjung yang datang, mulai dari kolam anak-anak hingga kolam orang dewasa. Juga disediakan kantin dan beberapa wahana, serta tempat untuk mengadakan kegiatan seperti pertemuan hingga kegiatan sosialisasi lainnya. Selain itu, ada juga disediakan musola dan vila, bagi pengunjung yang hendak melaksanakan sholat maupun menginap di tempat ini. Untuk diketahui bahwa tarif per orang sebesar 40 ribu rupiah saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Dari Kota Palopo, reporter Surya TV, Ayong Darman mengabarkan.